Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam disini. Di video kali ini, gue akan melakukan analisis pada One Piece Chapter 1129. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang dibahas di analisis chapter kali ini adalah menganalisis identitas dan peran sangat palsu yang terungkap. Apakah kita mendapatkan petunjuk tentang lokasi Rod Poneglip terakhir? Hingga bagaimana Oda menggambarkan dunia One Piece saat ini melalui 3 chapter awal di Elbaf. Oh iya, kalian bisa komen juga ya kalau ada momen menarik yang gue terlewat. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Analisis kali ini kita mulai dari judul pada chapter ini, Living Dolls atau Boneka Hidup. Masih mengambil referensi yang sama yaitu novel Gulliver Travels Pada novel tersebut, Gulliver diperlakukan seperti boneka oleh para raksasa di Brokding Neck. Hal ini sama persis dengan yang terjadi pada anggota bajak laut Topi Jerami. Mereka diperlakukan seperti boneka pada chapter ini. Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, kali ini kita diperlihatkan reaksi Sangat yang sedang marah karena kuilnya telah dihancurkan dan pelayannya juga telah dikalahkan. Dalam proses pengejaran, Sanji menyadari bahwa Sangat palsu ini berbicara seperti seorang samurai. Jujur, gue gak punya banyak bukti soal ini. Tapi, apakah mungkin di chapter berikutnya kita akan mengetahui bahwa Sangat palsu ini punya hubungan dengan Wano? Oke lanjut, pada panel ini juga terungkap bahwa lokasi tempat bajak laut Topi Jerami sekarang adalah kamar dari Sangat. Hal ini langsung menimbulkan pertanyaan besar. Jika kamar satu raksasa aja seluas ini, kalian bisa bayangin gak seberapa luas pulau Elbaf sebenarnya? Apakah Elbaf adalah pulau terluas yang ada di One Piece? Oke lanjut, detail penting yang gak kalah menarik adalah goa yang ada di Ekdrezil. Kalau kalian perhatiin panel ini, kita bisa melihat ada sebuah goa yang bisa diakses. Sejauh ini, asumsi kita Ekdrezil yang ada di Pulau Lego hanyalah tiruan. Nah, tapi jika Ekdrezil tiruan ini meniru Ekdrezil yang ada di Elbaf yang asli, kita juga bisa berasumsi bahwa Ekdrezil yang asli juga memiliki goa dan seharusnya menyimpan hal penting di sana. Ada sebuah quotes yang cukup menarik dari Grand Island. Dia mengatakan bahwa ada kombinasi erat antara pohon suci dan batu suci. Pohon suci bisa kita kaitkan dengan Ekdrezil karena disebut sebagai pohon dunia. Apakah batu suci bisa kita kaitkan dengan Rode Poneglip? Apakah mungkin Rode Poneglip disimpan di goa yang ada di Ekdrezil? Oke lanjut ke panel berikutnya, dimana akhirnya kita mengetahui bahwa hal yang menyebabkan kru bajak laut topi jerami berada di Pulau Lego adalah burung milik Sun God, Mugin. Selain itu, akhirnya juga terungkap bahwa Pulau Lego ini merupakan penjara bagi para raksasa. Sun God palsu memastikan bahwa para penduduk Pulau Lego tidak bisa keluar. Oke lanjut, selain itu, pada chapter ini kita langsung mengetahui identitas asli dari Sun God palsu, yaitu Rode. Buat yang mungkin lupa, Rode dulunya adalah navigator kru New Giant Warrior Pirates bersama Hairuddin. Setelah memutuskan untuk beraliansi dengan bajak laut topi jerami dalam naungan armada besar topi jerami, Rode memutuskan untuk keluar dari New Giant Warrior Pirates. Alasannya karena Rode terlalu fanatik dengan ras raksasa. Menurutnya, ras raksasa tidak seharusnya menjadi pengikut manusia kecil. Setelah keluar, Rode memutuskan untuk membangun dunianya sendiri dan memiliki identitas baru sebagai Sun God. Jujur, awalnya gue juga cukup kaget kenapa bisa random banget Rode seorang navigator yang gak pernah disorot tiba-tiba jadi Sun God palsu. Tapi, kalau kita analisis nama dari Rode sendiri, dalam bahasa Jepang nama Rode bisa diterjemahkan sebagai Lord atau Tuhan. Dalam agama Kristen, Lord juga biasanya digunakan untuk menyebut Tuhan atau God. Selain itu, kalau kita ambil referensi dari mitologi Yunani, nama Rode mungkin terinspirasi dari Rode, makhluk mitologi Yunani yang dikenal sebagai roh laut. Diketahui, Rode tinggal di Rhodes, pulau yang didedikasikan untuk pemujaan Dewa Matahari atau Sun God. Jadi, kalau kita analisis lebih jauh, ya sebenarnya gak terlalu random-random banget karena nama Rode sendiri memiliki hubungan dengan Sun God atau God. Ditambah lagi, ada permainan klasik dari Oda pada cover chapter 898. Pada cover tersebut, kita melihat Rode dan menariknya, judul cover tersebut adalah I Will Return atau Aku Akan Kembali. Pada chapter sekarang, 1129 terbukti Rode kembali dan menjadi sosok Sun God palsu. Oke lanjut ke panel berikutnya, di mana kita mendapatkan pengetahuan baru mengenai fenomena yang ada di Laut One Piece, yaitu Sleeping Miss Belt. Dalam dunia nyata, kita mengenal ada yang namanya Miss Belt. Gampangnya, Miss Belt adalah area berkabut yang biasanya ditemui di daratan tinggi. Nah, Sleeping Miss Belt sepertinya adalah area di lautan yang dipenuhi dengan kabut tidur. Orang-orang yang melewatinya akan tidur tanpa mereka sadari. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kru yang berada di kapal para raksasa tidak terkena efek Sleeping Miss Belt ini? Oke, anyway, selain itu, kita juga diperlihatkan teknologi menarik berupa suntikan yang bisa membuat targetnya lebih tenang dan tidur lebih lama. Fun fact sebelumnya, tepatnya pada Arc Reverse Mountain, kita pernah melihat teknologi serupa yang sedang digunakan krokus untuk menenangkan labun. Apakah mungkin teknologi ini berasal dari Elbaf? Oke lanjut ke panel berikutnya, di mana kita bisa melihat Luffy menggunakan Gear 4 pada satu bagian tubuhnya saja. Nggak perlu full form seperti sebelumnya. Dari momen ini, bisa kita simpulkan, Luffy sepertinya makin familiar, makin jago dalam menggunakan dan mengontrol kekuatan buah iblisnya serta hakinya. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke bagian paling menarik pada analisis kali ini, yaitu... Bagaimana Oda seakan-akan memberikan gambaran tentang cerita One Piece secara keseluruhan melalui 3 chapter awal di Elbaf? Kalau kita analisis lebih dalam, 3 chapter awal di Elbaf memiliki banyak simbolik yang menggambarkan dunia One Piece sekarang. Peran Rhodes sebagai sun god palsu beserta dialog-dialog yang terjadi, Kalau kita analisis lebih dalam, kita akan menemukan banyak kesamaan dengan kondisi dunia One Piece saat ini dan tentu aja peran Imu. Maksudnya gimana sih bang? Oke, kita mulai dari peran sun god palsu yang bisa kita asumsikan memberikan gambaran tentang peran Imu. Berdasarkan permintaan maaf emat, kita dapat mengimpulkan bahwa konflik antara Joy Boy dan Imu adalah tentang sebuah tahta. Tahta tersebut seharusnya milik Joy Boy, tetapi Imu merebutnya. Hal ini mirip seperti cerita pada 3 chapter awal di Elbaf. Sun god palsu, Rhodes berusaha merebut tahta sun god asli, yaitu Luffy. Nggak cuma sampai situ, Rhodes sebagai sun god juga memiliki peran dalam menciptakan dunia Lego ini. Dunia yang berisi para boneka yang dikendalikannya. Boneka-boneka yang dipaksa menjadi pelayannya. Nah, kalau kalian ingat, Marcus Mars pernah mengatakan bahwa Imu dijuluki sebagai pencipta dunia mereka. Sama seperti Rhodes sun god palsu, Imu juga menciptakan dunia yang penduduknya hidup dalam kebohongan besar seperti dunia Lego. Penduduk di One Piece hidup dalam kebohongan karena Imu banyak memanipulasi sejarah hingga berusaha menyembunyikan abad kekosongan. Nah, lalu selanjutnya yang nggak kalah menarik adalah interaksi Nami dan sun god palsu. Nami berbicara dengan Usok mengenai bencana alam yang seolah-olah bukan tanggung jawab siapapun. Artinya, jika ada suatu kehancuran yang disebabkan oleh bencana alam, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Setelah mengucapkan hal tersebut, Nami langsung menciptakan petir untuk menghukum sun god palsu. Penduduk di pulau Lego menganggap itu adalah bencana alam, padahal nyatanya petir tersebut adalah buatan Nami. Apakah kalian langsung teringat dengan suatu kejadian di One Piece? Momen ini merujuk ke bencana lulusia dan kenaikan air laut yang ada di One Piece. Sebelum diungkap oleh Vegapang, seluruh masyarakat di dunia menganggap bahwa bencana tersebut berasal dari alam. Padahal nyatanya bencana tersebut berasal dari senjata kuno yang dikendalikan imu. Oke lanjut ke koneksi lain di mana bajak laut topi jerami dibantu oleh salah satu pelayan sun god palsu iskat dalam upaya melarikan diri dari pulau Lego. Dengan banyaknya koneksi antara sun god palsu dan imu, apakah nantinya kru bajak laut topi jerami akan mendapatkan bantuan dari salah satu pelayan imu yaitu Gorosei? Nah sebagai penutup pada akhir chapter ini, Luffy terlihat terpaksa menghancurkan dinding untuk keluar dari dunia Lego. Tujuan Luffy adalah memberitahu kepada penduduk dunia Lego bahwa mereka adalah tahanan. Nah apakah ini sebuah klu? Akhirnya di dunia nyata, Luffy akan menghancurkan Redline untuk memberitahu kepada berbagai ras bahwa mereka adalah tahanan di penjara yang lebih besar. Oke gimana menurut kalian tentang analisis dan teori pada chapter ini? Masuklah kalau nggak coba komen ya? Oh iya komen juga dong apa pendapat kalian tentang Arc Elbaf sejauh ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya gue semangat bikin video.